Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Laundry Pesantren. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pencatatan identitas pakaian atau markering. Dengan menandai setiap pakaian dengan label tag yang berisi identitas pemiliknya, seperti nama atau nomor nota, agar kami dapat memastikan setiap pakaian yang dicuci dan dikeringkan agar dikembalikan kepada pemiliknya. Syarat-syarat yang harus diperhatikan pada saat memberi identitas adalah pertama, meletakkan label yang sudah disepakati. Kedua, peletakan tag label pada merek atau kain lebih pakaian tersebut. Terakhir, usahakan tag label tidak terlihat di badan pakaian. Tujuan pemberian tanda atau kode pada setiap cucian adalah agar tidak terjadi kekeliruan pada proses penyimpanan dan juga saat mengembalikan kepada customer, memudahkan memasukkan cucian dan proses packing mengantisipasi terjadinya kehilangan atau tertukar dengan yang lain. Memisahkan cucian dari mulai proses penanganan seperti washing atau laundry dan press only, jenis bahan, jeans, katun, dan lainnya. Warna cucian seperti warna putih tidak dicampur dengan warna lain agar tidak kelunturan. tingkat kekotorannya seperti setelah cucian dipisah, marker kemudian menyerahkannya ke washer untuk diproses dengan melampirkan non-release. semoga video ini bermanfaat. sampai ketemu di video youtube laundry pesantren selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.